Mengulik fakta tol Cilenyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu di Jawa Barat Jalan tol Cisumdawu menghubungkan beberapa wilayah di Jawa Barat Seperti Bandung, Sumedang, Subang, Majalengka, Cirebon dan sekitarnya Kini pembangunannya pun sedang dikebut oleh pemerintah agar masyarakat segera menikmatinya Selain itu, jalan tol Cisumdawu dikadang-kadang menjadi salah satu jalan tol yang memiliki keindahan yang sangat menakjubkan Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi Yaitu seksi 1 Cilenyi Rancakalong, seksi 2 Rancakalong Sumedang, seksi 3 Sumedang Cimalaka, seksi 4 Cimalaka Legok, seksi 5 Legok Ujung Jaya dan seksi 6 Ujung Jaya Dawan Sebelum jalan tol ini dioperasikan, ada beberapa hal menarik terkait tol Cisumdawu loh sob Pertama, tol Cisumdawu memiliki panjang 60,84 km yang membentang dari Cilenyi sampai Dawan Kedua, jalan tol Cisumdawu ini memiliki 7 simpang susun atau interceng Yaitu, junction Cilenyi, simpang susun atau SS Rancakalong, SS Sumedang, SS Cimalaka, SS Legok, SS Ujung Jaya dan junction Dawuan Proses pengerjaan simpang susun ini juga bukan perkara mudah loh sob Kendala pembebasan lahan serta medan yang cukup berat tetap selalu diperhatikan dan menjadi tantangan tersendiri Ketiga, jalan tol Cisumdawu menjadi salah satu jalan tol pertama di Indonesia yang memiliki terowongan terpanjang loh sob Ada dua terowongan yang masing-masing memiliki panjang 472 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi 8,5 meter Dan terowongan ini memiliki dua lajur pada setiap arahnya Keempat, jalan tol ini juga memiliki pemandangan yang sangat indah Karena berada di antara cekungan yang dikelilingi oleh tiga gunung vulkanik Yaitu, Gunung Manglayang, Gunung Tampomas, dan Gunung Patuha Spot menarik lainnya dari jalan tol Cisumdawu yaitu Jembatan Cinapel Yang memiliki panjang 400 meter Kelima, jalan tol ini juga akan sangat mempersingkat waktu tempuh menuju Bandara Kertajati loh sob Dan yang terpentingnya lagi, jalan tol Cisumdawu diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Jalan tol Cisumdawu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor para wisata sekitar menjadi lebih berkembang Semoga saja pembangunannya saat ini dapat segera selesai Dan dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat yang berada di wilayah Jawa Barat Khususnya masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!